Hingga saat ini harga pinang di tingkat petani tak kunjung membaik. Bagaimana tidak saat ini harga pinang di tingkat petani hanya di harga 7.000 per kilonya. Bahkan anjloknya harga pinang telah dirasakan petani pinang sejak 6 bulan terakhir. Hampir 6 bulan terakhir ini petani pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kian mengeluh. Sebab hingga saat ini harga pinang tak kunjung membaik atau harga pinang tak kunjung naik. Sebab saat ini harga pinang kian anjlok hanya di harga 7.000 per kilonya. Bagaimana tidak biasa harga normal pinang di harga 17.000 hingga 20.000 rupiah per kilonya. Kian anjloknya harga pinang seperti diungkapkan Seiri yang mana ini telah dirasakannya sejak 6 bulan terakhir. Bahkan tak kunjung naik harga pinang pun di tingkat petani sebab pinang basah di harga 7.000 per kilonya. Sedangkan pinang kering di harga 8.500 per kilonya. Harga tersebut dinilai cukup murah, Takayal kini ia terpaksa memanen dan mengungcungkil pinang miliknya. Sebab di harga tersebut tidak sebanding jika harus mengupah, baik upah panen maupun upah cungkil. Selain harga murah, buah pinang yang dihasilkan dari kebun pinang justru trek atau buah berkurang. Takayal ia pun terpaksa langsung cepat menjual pinang di tingkat pengepul, meski terkadang hanya 10 kilo saja yang dapat dijual. Ia berharap harga pinang dapat kembali normal minimal di angka 15.000 per kilonya. Kalau di petani jual ke gudang itu sekitar 6.500 lagi. 6.500 ya, itu yang basah ya? Yang basah. Kalau yang kering? Kalau yang kering sekitar 8.500. Itu turun tuh Pak ya, jauh ya? Jauh lah. Sebelumnya berapa itu sempat? 20. 20-an ya? Iya. Ini mungkin lah ada hampir 4 bulanan lah Pak ya, kayak gini nih ya. Apa? Setelah hampir setahun nih lah. Kalau? Harga 6.5 nih. 6.5? Iya. 6 bulanan lah. Hampir 6 bulanan ya. Al-Senada juga dikatakan Udin, meski saat ini harga pinang tidak membaik di tingkat petani, namun ia tetap memanen pinang di kebun miliknya. Sebab hanya profesi ini yang ia dapat lakoni, demi memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Ia berharap harga pinang di tingkat petani dapat membaik kembali, sebab inilah yang diharapkan oleh petani. Tidak santu lah juga ya? Iya. Ada juga yang kalau tengok keadaan pinangnya. Ini kita ngapain ini kan? Berapa sekarang? 6.5? Apa itu 7 ribu? 6.5 ada, 7 ada. Ada santu ya yang beli nih. Ngetrik lah semua. Ini orangnya ngetrik. Harapan kita selaku petani ini harga berapa Pak kalau untuk pinang ini normal? Kalau normalnya kalau bisa, kalau pinang agak basahnya ya seberingkuan, kalau normal itu sepuluh lah. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.